Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Semoga Ustaz keluarga beserta keluarga MPI selalu diberikan kesehatan, keberkahan dan dilindungi oleh Allah SWT Ijin bertanya Ustaz apabila suami sering membatasi komunikasi antara istri dengan orang tua dan keluarganya yang tinggal di luar kota dan jarang dapat ditemui misal komunikasinya hanya bisa telepon sebanyak dua kali dalam sebulan bagaimana hukumnya dan seperti apa baiknya sikap istri terhadap kondisi tersebut mohon pencerahannya Ustaz, terima kasih Ustaz Barakallahu Fikum Amin, oke Ibu disini Ibu-Ibu banyak gak yang diberi kebebasan untuk komunikasi dengan keluarga, ketemu keluarga suami Anda ngasih kebebasan gitu? berterima kasih lah sama suami ada suami model kayak begini, bukan ini maksudnya kayak ini ada suami model kayak gini karena handphone jadi Anda teman-teman nih, Ibu-Ibu jangan dianggap pekerjaan, ah itu berarti berarti loh, ketika Anda punya suami ayah mamah mau nengok mamahnya eh mau nengok ibunya sok mamah gitu mah ada rejeki gak? kasih atuh nah, suami Anda kayak gitu baik banget ya bersyukur bersyukur bahkan cuma bilang ya ayah aku mau ke Dayekolotnya mau nengok ibunya sok atuh anak-anak dibawa gak? ayah-ayah ikut gak? ayah mamah tapi minimal Anda di apa? diizinkan jadi kadang-kadang ibu-ibu banyak menganggap eh teteh bukan karunia please bu itu teteh karunia karena ada orang kayak begini ini nih yang apa? kabayang teteh ibu punya suami yang ketat gitu loh ya kamu ngelepon siapa? emak lila-lila teteh ngelepon teh tepira ngelepon you know ngelepon ya dibatasi saminggu dua kali tahanan penjara kayak gitu dibatasi ya tahanan penjara kan boleh telpon itu dibatasi jadi ini gak saya ingin cerita anda-anda ibu-ibu bersyukur sama Allah kalau punya suami yang ngebebaskan sok ek nengok orang tuamu ek nengok adikmu mau bersilaturahmi kesana ya apalagi kalau ngebebaskan sok mau ngasih uang dari ayah mas sok sok ah ibu kudu bersyukur punya suami kayak gitu bubar dari sini kalau suami anda kayak gitu pegang tangannya sun ayah makasih ya moal anda ma moal gengsi gengsi tau atuh nanti begitu bubar ambil tangannya sun ayah makasih ya makasih banget mama diberi kebebasan silaturahmi dengan keluarga mama ya baru sadar ngaku ya karena saya tau ini teh bukan satu kali saya terima gini jadi ada laki-laki yang entah kenapa dia itu seperti gak ridho kalau istrinya komunikasi dengan keluarga dia itu keliru besar bapak-bapak kita itu menikah bukan berarti memutuskan istri kita dengan keluarganya bukan makanya seringkali saya katakan menikah itu menyatukan aku dan kamu jadi kita jadi nanti mah tidak ada istilah adik kamu adik kita gak ada istilah paman kamu paman kita ibu gesama jangan membatasi komunikasi suami anda dengan orang tuanya gitu bau duk anda tuh gitu ya gitu kenapa mah tadi ngobrol jeng sahak dia jeng emak 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 ayah tenuk itu ayah tapi di dimana gak ada disini mah gak ada dasaleha jadi ada istri yang dia itu entah apa jeles gitu kalau misalnya gini ayah dari mana itu ngobrol jeng si dedek adiknya temennya dedek dedek jeng di mana ayah itu ngobrol jeng si dedek ya ya rahasia jeng si dedek di cianyur ke dia kamari kamari gitu kamari ini jeng si dedek woy atuh ibu te bau takas salah kita padahal suami anda cuma ketemu sama adiknya wajarlah kakak dan adik ngobrol ya kan gitu ngobrol naon sih ngobrol naon ya biasa biasa naon ayah tenuk itu ayah tapi disini mah gak ada please lah temen-temen mari kita buka hati kalau kita menikah itu saya menikah bukan dengan wanita tersebut tapi dengan keluarga wanita itu jadi kalau istri saya mau ketemu ibunya mangga mau ketemu bapaknya mangga mau ketemu adiknya mangga kumpul-kumpul dengan keponakannya mangga kalau saya bisa hadir saya ikut hadir Alhamdulillah kalau tidak bisa minimal saya tidak melarang dia itu kalau jadi laki-laki saudara ibu-ibu juga kalau suami anda ketemu dengan adiknya ketemu dengan orang tuanya ketemu dengan keponakannya kenapa anda harus marah wong dia itu darah dagingnya masa anda mau memutuskan pernikahan itu bukan memutuskan silaturahmi tapi menguatkan dan melebarkan silaturahmi denger baik-baik itu ini kasus kayak gini bukan satu dua banyak saya terima itu kasusnya kayak begini banyak ada yang suaminya dibatasi ku istrinya ngobrol dengan keluarga ada yang istrinya dibatasi ngobrol sama suaminya saya bilang anda ini apa gitu loh ini gak sehat sebenarnya rumah tangga kayak begini tuh gak sehat denger gak sehat jadi gimana sehat kan bagaimana kasihlah kesempatan kalau istri saya ketemu dengan adik-adiknya wajarlah mereka happy-happy seneng-seneng ya uang dia darah dagingnya ya gak gitu yang salah yang salah kalau terbalik-balik di mana aku momo sama dede yang si dede gestilu bulan baru marah salah kikamu tes si dede apa kakak apa dede salah kikamu nah gitu kan jadi maksud saya nusalah teh kalau lupa diri hari normal ya wajarlah misalnya sambinggu sekali ada saat misalnya istri saya bilang aku mau ketemu adik-adikku sama keponakanku mau ikut gak aku ada ngisi MPI ya kan gitu salamnya sama adik-adik kan selesai urusan gitu ya bila perlu ya traktir asik-asik kan gitu kan gitu atau saya tidak bisa hadir minimal saya mensupport gitu pak mikirnya teh gitu atau saya tidak bisa silaturahmi dengan mertua atau orang apa istri kita ketemu dengan orang tuanya gitu ya ini mah kita gak ketemu istri kita kayak ditahan-tahan ya ini mah suami gak bisa ketemu dengan ibunya udah gitu ditahan-tahan minimal biarlah gitu apa masalahnya gak usah apa gak usah merasa bakal diambil lagi moal justru makin anda posesif itu orang tuh makin ingin lepas bu kalau ibu terlalu posesif sama suami itu biasanya suami anda tuh ingin lepas dari cang-cang you know di di apa di di dikerangkeng orang tuh kalau dikerangkeng pengen keluar saya punya kucing ya kalau di dalam kandang begitu dibuka duduk aja gitu dia lebih manis di luar kandang kalau anda punya suami selalu di dalam kandang dikerangkeng dia mencari kucing lain yang bisa merasakan kebebasan mata ke suami kasih kebebasan yang bertanggung jawab ke istri kasih kebebasan yang bertanggung jawab itu ya jadi bahas relasi suami istri ini gara-gara ketemu dede gak boleh jadi gitu ya terus pertanyaan kuduku maha hukumnya jelas suami itu sudah memutuskan silaturahmi nah itu jelas itu ma ya kan gitu anda tahu kan tidak akan masuk surga orang yang memutuskan yaitu memutuskan silaturahmi saya melarang istri saya ketemu adiknya kumpul-kumpul dengan orang tuanya saya larang itu padahal tidak jelas gitu kan kecuali kalau ternyata keburukan kan gitu adik-adik nanti sok marabok misalnya ya nah terus ulah kamu ke sok marabok gitu nah itu jelas kan ya mante cuma ngobrol kalau saya tahan berarti saya memutuskan silaturahmi istri saya dengan adik-adiknya dengan orang tuanya gak boleh pak haram hukumnya memutuskan silaturahmi haram bu memutuskan silaturahmi suami ibu dengan keluarganya gak boleh gak boleh jelas ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati